Halo minasan, kali ini DG akan menceritakan alur anime solo leveling episode 2. Tapi sebelumnya DG mau minta maaf. Melihat situasi yang ada, DG harus menyesuaikan kisah anime ini ke versi koreanya. Bagaimanapun juga, kalian harus menyempatkan diri nonton anime ini secara langsung. Karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir kesini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke langsung saja, persiapkan diri kalian, and enjoy! Semua hunter begitu tertekan dan ketakutan, apalagi saat ini dua member telah tewas dengan mengenaskan. Ada hunter yang mengajak kabur, namun ada pula member yang tidak berani bergerak karena khawatir akan diserang lagi. Rasa bingung dan putus asa pun menyelimuti semua orang. Rasa-rasanya seperti sudah tidak ada jalan keluar lagi. Saat itulah Song Jiul berteriak dan menegaskan pada semua membernya agar tidak bergerak. Jiul pun menyadari, kalau Song Jinwo tidak memperingatkan semua orang untuk menunduk, bisa dibastikan saat ini semua orang telah tewas. Padahal Jinwo hanya berteriak sesuai dengan insting bertahan hidupnya saja. Song Jinwo pun kaget saat melihat lengan kiri Song Jiul putus. Pemuda ini berusaha menghentikan bendarahan Song Jiul dengan memerbannya. Sebenarnya lebih bagus jika Song Jiul meminta bantuan Li Johe. Sayangnya Johe adalah healer yang lemah hati. Lelaki tua ini pun menceritakan pada Song Jinwo bahwa sebelumnya dia pernah mengikuti rank rate B2 atau 3 kali. Menurutnya, monster patung raksasa yang mengancam mereka mungkin adalah monster rank A atau bahkan rank S. Dia lantas mengingat kembali tentang isi dari komandemen Kuil Kartenon. Dimana yang pertama adalah menghormati sang dewa. Kemudian yang kedua memuji dewa. Dan yang ketiga adalah taat pada sang dewa. Mereka yang tidak mematuhi komandemen ini, dijamin tidak akan bisa pulang dengan selamat. Menurut Song Jiul, monster di tempat ini terlalu kuat untuk dilawan. Walau tidak semudah membalik telapak tangan, semua orang harus tetap tenang dan saling bekerja sama untuk mencari jalan keluar. Namun seorang hunter lebih memilih kabur karena dia tidak terima jika harus tewas di tempat ini. Dia sangat percaya diri bisa kabur dari tempat ini karena memiliki skill kecepatan yang lumayan tinggi. Walau sudah diperingatkan oleh yang lainnya, namun hunter ini tidak peduli dan tetap melesat menuju pintu keluar. Jelas saja si patung raksasa langsung menghancurkannya dalam sekejap mata. Si hunter ini pun langsung tewas seketika dan hanya menyisakan kedua kakinya saja. Semuanya pun kembali histeris karena benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kejadian mengerikan ini menegaskan bahwa si patung bisa saja membunuh semua hunter kapanpun dia mau. Sung Jin Woo pun berpikir mengapa patung ini tidak langsung saja membantai semua orang. Dia pun mengingat tentang isi komandemen pertama yang mewajibkan semua orang agar hormat pada sang dewa. Dia lantas mengajak semua orang untuk tunduk di depan si patung karena nampaknya patung raksasa ini tidak akan menyerang orang yang posisi kepalanya lebih rendah. Walau banyak yang tidak yakin dengan ide Sung Jin Woo, namun mereka tidak ada pilihan dan terpaksa melakukannya. Tanpa diduga ekspresi wajah patung raksasa berubah jadi sangat menyeramkan. Melihat si patung tidak melakukan apapun, Park Gisul pun mencoba bangkit. Dan benar saja, patung tersebut tidak melakukan apapun setelah semua orang berdiri. Namun mereka kembali ketakutan dan bingung karena si patung raksasa malah bangkit dan meninggalkan singgah sananya. Sung Jiyol pun meminta pendapat Sung Jin Woo, namun Jin Woo masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Menurut Jin Woo, mereka tidak boleh melanggar satupun isi komandemen. Kuncinya ada di komandemen kedua, yaitu memuji sang dewa. Saat itulah seorang pria maju dan merasa bisa menghentikan langkah patung raksasa dengan memujinya. Dia cukup yakin karena sebelumnya pernah melakukan penelitian khusus tentang solkrolistik. Walau langkah si patung sempat terhenti sejenak karena pujian dari pria itu, namun monster ini kembali menyeringai dan menggilas si pria tadi dengan kaki besarnya. Seorang gadis juga tewas diinja karena tidak berusaha pergi menjauh. Sung Jiyo lantas mengingatkan semuanya berpencar untuk memacah konsentrasi si patung. Park Geesol benar-benar tidak mau tewas di tempat ini karena anak dan istrinya tengah menunggu di rumah. Namun takdir berkata lain, di mana patung di belakang Park Geesol tiba-tiba bergerak dan membelahnya menjadi dua bagian begitu saja. Sambil terus berlari, Sung Jin Woo berpikir keras tentang maksud dari pemujian sang dewa. Dia lantas melihat semua patung di sudut ruangan, di mana selain membawa senjata, ada patung lain yang membawa instrumen musik. Tanpa pikir panjang, Jin Woo menyampaikan pada semua orang agar mendekati patung yang membawa instrumen tersebut. Dan benar saja, setelah didekati, patung tersebut secara otomatis memainkan instrumen musiknya. Sayangnya patung-patung itu tidak akan memainkan musiknya jika didekati oleh dua orang. Sung Jin Woo pun meninggalkan Lee Jo Hye dan berusaha lari menuju patung instrumen lain. Dia pun terus dikejar dan hampir diinjak oleh si patung raksasa. Namun bukannya mendekati patung dengan instrumen, Sung Jin Woo malah mendekati patung dengan perisai besar. Jelas saja si patung langsung menghujamkan perisainya untuk menghabisi Sung Jin Woo. Untungnya Jin Woo masih sempat menghindar walau dalam kondisi yang benar-benar buruk. Dia pun merayap mati-matian untuk mendekati patung instrumen terakhir. Ketika si raksasa hendak menginjak Sung Jin Woo, tanpa diduga patung terakhir memainkan suaranya. Hal inilah yang membuat si patung raksasa berhenti dan kembali ke tempat duduknya. Jo Hye pun sangat terperanjat ketika melihat kaki Sung Jin Woo putus akibat serangan patung perisai. Tentu saja gadis ini berusaha menyembuhkan Sung Jin Woo walau tidak ada gunanya. Ini yang tersisa hanyalah 6 orang saja. Kim Sang Sit turut prihatin dengan kondisi Sung Ji Woo yang kehilangan lengan kirinya. Namun Kim malah menyalahkan Sung Ji Woo karena telah mengambil keputusan Sembrono. Kim sendiri tidak mau disalahkan karena semua ini adalah keputusan bersama. Sung Ji Woo pun tidak marah karena memang faktanya dialah pengambil keputusan final. Sung Ji Woo merasa kalau dialah yang paling bertanggung jawab atas insiden ini. Sesaat kemudian, patung raksasa memunculkan sebuah altar di tengah ruangan. Dimana menurut Sung Jin Woo altar itu adalah tempat untuk memberikan persembahan berupa harta ataupun nyawa. Tanpa banyak bicara, Kim Sang Sik langsung mengarahkan pedangnya pada Sung Ji Woo. Dengan maksud agar beliau berjalan mendekati altar. Sung Ji Woo pun menuruti kemauan Kim. Ketika Sung Ji Woo dekat dengan altar, tiba-tiba ada api jingga yang menyala. Sung Jin Woo pun meminta tolong pada dua rekannya untuk mendekati altar. Setelah mendekati altar, nyala api pun bertambah sesuai dengan jumlah orang yang berada di dalamnya. Sayangnya Sung Jin Woo masih tidak memahami maksud TKTK ini. Dia lantas meminta Kim dan Joo Hee bergabung ke tengah agar bisa mengetahui kelanjutan dari isi komandemen ketiga. Kini api jingga menyala sejumlah enam dan altar langsung mengaktifkan api berwarna biru di luar api jingga tadi. Saat itu juga gerbang pintu ruangan terbuka lebar. Namun semua orang tidak berani keluar karena khawatir ini adalah jebakan. Ketika api biru padam, tanpa disangka patung bersenjata mulai aktif dan mendekati altar. Setelah memastikan situasinya, Jin Woo meminta pada semuanya untuk tidak menutup mata dan terus menatap para patung yang mendekat. Jika mereka menutup mata, maka patung akan bergerak dan melakukan serangan. Namun seorang hunter wanita tidak sanggup untuk terus membuka matanya. Dia lantas berteriak menutup mata sembari berlari keluar gerbang. Sung Jin Woo pun sadar bahwa api yang berwarna biru akan menghilang seiring dengan berjalannya waktu. Sementara api berwarna jingga akan padam ketika ada orang yang berhasil kabur dari ruangan. Tak selang beberapa lama, seorang lelaki yang membantu Sung Jin Woo juga ikutan kabur karena tidak tahan dengan situasi saat ini. Kondisi ini pun membuat Kim Sang Sik bimbang dan ingin segera menyusul si lelaki tadi. Namun Sung Jin Woo meminta pada sisa orang yang ada agar tidak bergerak dan terus menatap patung jika ingin selamat. Dia menjelaskan tentang api biru dan jingga, dimana jika api biru padam maka mereka semua pasti selamat. Namun Kim memiliki pandangan lain, yang mana setelah api biru padam, ada kemungkinan mereka semua masih terjebak di dalam ruangan ini. Sejujurnya Kim Sang Sik tidak menyangka kalau Sung Jin Woo lebih banyak membantu walau dia adalah yang terlemah. Bahkan semua orang di sini masih selamat berkat Sung Jin Woo. Meski demikian, Kim Sang Sik memiliki keluarga yang menunggu kedatangannya di rumah. Dia pun menangis seraya mengatakan kalau dirinya masih belum mau mati. Kim lantas membuang pedangnya sambil meminta maaf dan setelahnya lelaki paruh bayar tersebut lari keluar dari ruangan. Saat kondisi sudah tidak memungkinkan, tanpa diduga Sung Sik-ul meminta Sung Jin Woo dan Lee Jo-hae pergi dari tempat ini. Sung Sik-ul cukup yakin kalau gerbang tidak akan tertutup selama ada satu orang yang tinggal di dalam ruangan ini. Namun Jo-hae tidak bisa menggerakkan kakinya, karena energinya terkuras habis saat menyembuhkan Sung Jin Woo. Disinilah Jin Woo meminta Sung Sik-ul untuk keluar bersama Jo-hae, karena hanya Sung Sik-ul lah yang bisa bergerak dan mengendong Lee Jo-hae. Jin Woo pun menitipkan kristal yang didapatkannya pada Jo-hae, dan dia berjanji nanti akan menemui Jo-hae kembali. Sung Sik-ul pun memukul Jo-hae hingga pingsan, karena sebelumnya Jo-hae bersikeras untuk menolong Sung Jin Woo. Sung Jin Woo pun bersyukur akhirnya Sung Sik-ul dan Jo-hae berhasil menyelamatkan diri. Saat ini nyala api biru masih tersisa dua. Sung Jin Woo lantas mengambil pedang milik Kim Sang Sik guna melawan para patung bersenjata. Namun dia tidak sanggup melakukan perlawanan sama sekali karena musuh benar-benar sangat kuat. Dia pun kehilangan lengan kanannya dan sangat tidak berdaya. Walaupun Sung Jin Woo adalah hunter super lemah, namun dia ingin sekali menjadi lebih kuat walau hanya sedikit. Serangan demi serangan terus diterima Jin Woo. Dan untuk kali ini insting bertahan hidupnya sudah tidak ada gunanya. Api biru pun tersisa satu. Namun hal itu tidak menjamin keselamatan Sung Jin Woo. Sung Jin Woo sangat kesal pada orang-orang. Khususnya yang mencari keuntungan dan pembenaran atas dirinya sendiri. Padahal Sung Jin Woo juga memiliki keluarga dan dia juga mau pulang dalam keadaan hidup-hidup. Pemuda ini pun dipantai habis-habisan dan dijatuhkan tepat di atas altar oleh patung bersenjata. Darahnya pun meluber memenuhi altar. Dia membenci dirinya sendiri yang sangat munafik dan terlalu naif. Dia pun menyampaikan banyak harapan. Jika saja seandainya masih memiliki kesempatan hidup sekali lagi. Salah satu patung pun menebaskan pedang besarnya pada Sung Jin Woo. Dan bersamaan dengan itu api biru terakhir pun ikut padam. Anehnya, saat itu muncul sebuah notifikasi tentang quest rahasia, yaitu tekat orang lemah. Sung Jin Woo pun dinyatakan lolos kualifikasi sebagai seorang player. Jika dia menolak quest tersebut, maka jantungnya akan berhenti dalam waktu 0,02 detik. Tentu saja Sung Jin Woo langsung menerima quest atau notifikasi tersebut dengan memilih yes. Terima kasih telah menonton!